Mencari sang istri yang tak pulang dan menghilang, kali ini sang suami melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun tak lama, sang istri ditemukan di suatu tempat sudah tak bernyawa di atas gundukan pembuangan sampah dengan tertutup tergulung kasur. Seorang suami kehilangan istri yang tengah hamil 5 bulan. Bahkan mencarinya kemana-mana tadi temukan, tiba-tiba seorang menemukannya ditumpukan pembuangan sampah tergulung oleh tumpukan kasur. Seorang laki-laki bernama Johnny Pronoto di tanggal 19 April 2021, tak menemukan sang istri bahkan saat datang ke kantor pun disebutkan sang istri sudah pulang tak ada di kantor. Johnny sendiri langsung pulang ke rumah kebingungan mencari kemana lagi sang istri. Bahkan Johnny pun akhirnya melaporkan kehilangan putri kepada pihak yang berwajib berharap bisa ditemukan oleh pihak yang berwenang. Johnny menikah dengan sang istri putri di tanggal 1 Oktober 2016, tinggal di galungan Surabaya, sudah dikerinu dua orang anak kini, bahkan kini. Bahkan kini sang istri putri tengah hamil 5 bulan, anak ketiga mereka. Istri Johnny sendiri adalah salah satu karyawati perusahaan swasta. Bagus dalam pekerjaannya, sementara Johnny hanya tukang bangunan dan sering tak bekerja. Di tengah pandemi apalagi, Johnny sama sekali tak mendapat pekerjaan. Menikmati kesehariannya hanya di rumah saja, Johnny pun tak peduli dengan omongan orang, bahkan omongan sang istri. Beberapa kali sang istri meminta Johnny bekerja, namun tak pernah didengarkan oleh Johnny yang lebih suka nganggur. Kini Johnny menyebutkan kalau sang istri putri menghilang. Sebelumnya, Johnny dengan putri memang ada cekcok bahkan terdengar oleh tetangga. Namun menurut Johnny, apapun yang terjadi dalam cekcoknya, putri pun tak pernah meninggalkan rumah. Apalagi seperti ini sudah berhari-hari. Hubungan Johnny dengan putri di mata para tetangga pun di awal baik-baik saja. Bahkan putri yang dikenal pekerja keras, ramah dan juga baik. Berbeda terbalik dengan sang suami Johnny. Johnny dikenal sebagai lelaki yang kasar, tak punya pekerjaan, bahkan kerap menuduh sang istri berselingkuh. Memang pernah ada satu kejadian sang istri putri mengaku berselingkuh dengan teman kerjanya, namun kini dimaafkan Johnny setelah dirinya minta maaf. Bahkan kejadian ini pun kerap diungkit-ungkit oleh Johnny. Para tetangga juga memberikan keterangan kepada pihak kepolisian saat menyelidiki kehilangan putri. Saat itu menurut para tetangga, hubungan rumah tangga mereka kerap cekcok terkait Johnny yang tak pernah mencari pekerjaan dan kini tulang punggung keluarga di tangan sang istri. Nah ternyata tiba-tiba di tempat lain, seorang warga bernama Khalil menemukan bau menyengat tak biasa. Di awal dikira ini adalah tumpukan tok sampah seperti biasanya. Namun saat dicari, ternyata Khalil menemukan sosok-sosok jenstel wanita tergulung-gulungan kasur. Khalil tersebut kaget hingga histeris melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tak lama. Pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus ini. Mendapat laporan ini, pihak yang berwajib pun datang ke pembuangan sampah, mengamankan jasad dan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Saat menyelidiki kasus ini, pihak yang berwajib pun mendapatkan kabar dari pihak kepolisian lainnya menyebutkan cocok dengan orang yang dilaporkan hilang. Hingga akhirnya diselidiki dan identifikasi korban, ternyata memang benar. Jasad yang ditemukan di pembuangan sampah adalah jasad putri yang tengah hamil 5 bulan. Dengan kerja keras pihak yang berwajib pun menyelidiki kasus ini dan mengamankan satu orang lelaki yang diduga pelakunya. Tak lain adalah Johnny, suami dari putri sendiri. Meski di awal Johnny membantah kalau dirinya tak tahu apa-apa, bahkan dirinya yang melaporkan, namun dengan bukti-bukti yang ada, Johnny pun tak bisa mengelak. Johnny sendiri akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya. Motifnya karena Johnny kesal, sang istri berubah, bahkan sang istri kerap menyuruh dirinya bekerja dengan kata-kata kasar. Tak hanya itu, penghasilan sang istri yang besar membuat dirinya tak ada harga diri lagi di rumah. Puncaknya malam itu keduanya cekcok karena nampaknya sang istri putri yang lagi hamil tak mau mengurusi kedua anaknya dan meminta Johnny untuk menjaga kedua anaknya. Kesal karena Johnny selalu diperintah oleh sang istri, akhirnya Johnny pun gelap mata. Mendekat mencukik sang istri hingga susah bernapas dan akhirnya sang istri lemas hingga akhirnya dinyatakan tak bernyawa. Johnny panik saat itu tak menyangka kalau dirinya menghabisi istri sendiri. Johnny pun memindahkan sang istri ke kasur dan tidur bersama sang istri selama tiga hari. Bahkan saat itu, Johnny pun mencari cara bagaimana menghilangkan jasad sang istri. Di hari ketiga, Bau sudah menjengah hingga akhirnya Johnny tak punya pilihan, menggulungnya dengan kasur dan berniat membuangnya. Johnny pun meminjam motor alat angkut kepada tetangganya dan meminta tolong kepada tetangga lain, seorang tukang Batagor menyebutkan meminta tolong kepada salah satu tetangga untuk mengangkat kasur akan membuangnya karena sudah tak layak untuk dipakai. Karena tak enak sesama tetangga, tukang Batagor itu pun membantu Johnny mengangkat kasur tersebut langsung ke motor alat angkut. Berkeliling mencari tempat yang sepi, akhirnya Johnny memutuskan membuang jasad sang istri di tumpukan pembuangan sampah. Pulang ke rumah sempat membersihkan rumah dan beriakting seperti tak terjadi apa-apa, bahkan dirinya beriakting kehilangan sang istri. Sempat melaporkan kepada pihak yang berwajib agar tak dicurigai. Namun nampaknya Johnny tak kalah pintar dari pihak yang berwajib yang berhasil mengamankan dirinya. Ternyata saat menyelidiki kasus ini dan mengelidah isi rumah Johnny, Johnny sendiri adalah pemakai. Ada beberapa barbuk di rumah Johnny hingga akhirnya, Johnny pun dilakukan tes urin. Hasil tes urin mengungkapkan kalau Johnny memang positif menggunakan barang terlarang. Diadili terkait permasalahan menghabisi sang istri dan juga memakai barang terlarang, Johnny pun akhirnya diponis 15 tahun penjara. Terkait permasalahan ini, anak Johnny dan putri pun diurus keluarga putri. Keluarga putri tak menyangka sang anak yang bekerja keras untuk keluarga, namun dihabisi suami sendiri yang pengangguran. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.